Tapi, kalau ini dipegang oleh FKS seperti sekarang, maka potensi dia untuk kembali ya, seperti kinerjanya seperti dulu, itu sangat amat terbuka lebar di Phenomenal Everyday. Halo guys, kali ini saya akan membahas salah satu emiten turnaround terbaik ya, yang ada di ISG di tahun 2024 ini. Nah, emiten turnaround ini adalah emiten yang kinerjanya pernah hancur ya, tapi menunjukkan titik balik secara fundamental. Jadi, kalau dulu dia sempat merugi, sekarang dia mulai ada perbaikan fundamental ya, sehingga sudah bisa cetak lapar dan ke depannya ada potensi untuk growth dan kembali pulih. Nah, emitenya adalah AISA, kode sahamnya AISA, kalau dulu kita kenal dengan nama 3 pilar dan sekarang adalah FKS Food. Nah, di emiten AISA ini, kalau teman-teman masih ingat, tahun 2017-an ini, AISA sempat menjadi emiten, ya bisa dibilang blue chip ya. Ini emiten blue chip, harga sahamnya masih Rp2.000 lebih. Kemudian dia sempat kena hantam kasus beras, sehingga lini berasnya itu tutup ya, sampai pilot. Dan harga sahamnya hancur tinggal Rp120-an, sampai sekarang pun masih Rp122. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya, dari kinerjanya mengapa kok bisa harganya dari Rp2.000 lebih ke Rp100-an. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebelum 2017 dia cetak lapar Rp300M, Rp700M di tahun 2016. Di tahun 2017 dia mencetak rugi Rp5,2 triliun. Nah, ini yang menyebabkan harga sahamnya langsung juga hancur, Rp2.000 tinggal Rp100-an. Nah, saya akan membahas secara cukup detail ya, mengapa emiten AISA ini saya kategorikan sebagai salah satu turnaround company terbaik yang ada di ISG untuk tahun 2024 ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu produk dari AISA sendiri, yang teman-teman saya rasa hampir pasti tahu adalah Taro ya. Nah, ini adalah produknya ya, teman-teman ya. Taro ini dari dulu sampai sekarang rasanya masih enak ya, saya kecil juga masih suka makan Taro ini. Selain Taro, ada bingung gul yang cukup terkenal dan gulas ya. Nah, yang ayam dua telur ini, itu adalah produk yang pertama kali ya. Paling pertama dirilis oleh AISA. Ini adalah milestone dari AISA. Tahun 1953, ini founder-nya ya, Kang Tumpu, mendirikan usaha mie telur dengan nama Fabric Mie Asia, yang dikenal sebagai produknya mie telur cak ayam dua telur. Nah, ini ya, cak ayam dua telur. Kemudian tahun 1959, Tan Piaw, waduh susah sekali namanya, Tan Piasui, mendirikan perusahaan pihun cangak ular di Jawa Tengah. Tahun 1997, Asia Inti Selera memulai debut di IPO, debut di lantai bursa ya. Jadi dia IPO tahun 1997, kemudian 2003, AISA merubah nama menjadi tiga pilar sejahtera. Ini mungkin yang lebih sering didengar sama kebanyakan orang ya. Di tahun 2011, dia melakukan penawaran umum, kemudian akuisisi fasilitas produksi biskuit ya. Kemudian ya, ini akuisisi legendarisnya dia adalah mengakuisisi taruh, beserta fasilitas produksinya dari Unilever. Tahun 2011. Di tahun 2012, dia melakukan akuisisi subafood pangan jaya, dan di tahun 2013, AISA menerbakan obligasinya ya. Nah, ini ya 600 miliar dan 300 miliar berbentuk suku ijarah. Jadi totalnya 900 M. Di tahun 2013 ini juga perusahaan investasi global ya, KKRN Koi, LP menjadi salah satu pemegang saham, dia mengembangkan pabrik Mi Green-nya. 2014, dia melakukan PMT Hamed. Nah, PMT Hamed ini ya bahasa istilah lainnya adalah private placement ya. Dengan mengeluarkan saham baru dari simpanan sebesar 292.300.000 saham, nominal 200.000, pelaksanaannya 2.250 per lembar. Kemudian di 2016, AISA menerbakan lagi suku ijarah sebesar, nah ini jumbo ya, 1,2 triliun. Kemudian, nah ini yang menarik teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum pernah mengikuti sejarah tarik AISA. Ini adalah titik balik kehancuran AISA. Di mana tahun 2012 ini, direkturnya ya, itu Pak Joko Mogokinta, itu AISA-nya terkena, Satgas Pangan dan Kepolisian, itu akan sidap ke pabrik Indobras Unggul, dan menemukan tindakan pengoprosan beras bersubsidi. Jenis IA6-4 diubah menjadi cat ayam jago dan maknyus yang dijual dengan harga premium. Jadi beras subsidi di packaging dengan beras premium, dijual seharga premium ya. Nah, kemudian kontroversi ini berlanjut, adanya penolakan atas laporan keuangan 2017 oleh pemegasan dan dua komisaris perusahaan, yaitu Henki dan Jaga Prasetya. Jadi komisaris, komisaris dan direkturnya itu bertengkat ya, di dalam RUPS ini. Sampai Kisru membuat Joko Mogokinta ini, itu mengatakan bahwa ini still take over, jadi mau diambil alih. Kemudian penolakan laporan keuangan ini berdasarkan beberapa angka dineraca aset dan liabilitas yang diduga digelembungkan oleh manajemen perusahaan. Seperti wadah pos piutang dan persediaan. Nah, ini yang berbahaya ya teman-teman ya. Jadi, dalam laporan keuangan, misalkan kita lihat, uh, piutangnya kok besar sekali. Nah, hati-hati. Bisa jadi piutangnya ini ke perusahaannya, misalkan perusahaannya dia sendiri yang pakai nomini atau pakai nama orang lainnya. Inventorinya juga besar ya. Nah, tapi ternyata itu fitif. Itu yang diindikasi saat itu ya. Nah, kemudian diaudit oleh INY, Ernst & Young. Ditemukan terdapat pengelembungan 4 triliun ya untuk piutang dan persediaannya. Jadi, pengelembungannya nggak main-main ya, 4 triliun. Kemudian dilaporkan manajemen barunya ke Bursa, kepada BEI. Akhirnya, manajemen mengadukan nindakan kekepolisian menyeret Joko Mogoginta sebagai direktur dan Budi Istanto itu sebagai direktur ke penjara. Ini beritanya juga cukup heboh ya. Nah, ini ya. Ini teman-teman juga bisa lihat di tahun 2022 itu diamankan tim kejagung. Ini Pak Joko Mogoginta. Kemudian, ini kinerja perusahaannya hancur ya. Hancur dan perusahaan gagal bayar obligasi dan suku serta utang bank. Jadi, utang-utangnya dia tidak sakup untuk membayar. Kreditur akhirnya melakukan PKPU. Nah, PKPU ini, kalau misalkan kita punya utang, kemudian kita tidak bisa bayar, maka kreditur ini bisa mengajukan gugatan PKPU ke pengadilan. Nah, jadi penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu PKPU-nya divonis homologasi atau damai. Tapi artinya apa? Ada kesepakatan antara kreditur dan debitur. Walaupun demikian, beberapa anak usaha AISA, terutama divisi beras ya, harus dipilot sehingga dikeluarkan dari laporan konsolidasi AISA. Jadi, di 2017 ini berasnya itu yang beras subsidi di repackaging premium itu membuat kehancuran dari AISA, sehingga pada akhirnya pun lini berasnya itu diberangus ya, atau dipilotkan. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini laporan keuangan tahun 2016, jadi setahun sebelumnya. Kalau teman-teman melihat, penjualan dari makanan, ini ya produksi makanan 2,4 triliun, dari berasnya itu 4 triliun. Jadi, backbone-nya AISA saat itu, itu di berasnya. Tahun 2016. Kemungkinan 2017 berasnya ini dikat. Nah, ini yang membuat secara fundamental AISA saat itu, itu langsung hancur. Karena backbone-nya di beras, tapi berasnya itu malah kasus dan dikat kan. Kalau ini dihapus ya, laporannya yang terbesar teman-teman bisa melihat ya. Beras 400 miliar saat itu, makanan pun itu hanya 330 M. Yang lainnya malah kecil ya, 10 M. Nah, ini yang dihilangkan. Otomatis harga sahamnya akan langsung hancur. Kinerjanya pun hancur ya. Nah, 2019, PKPU-nya homologasi. Artinya damai ya. Padahal saat itu, itu diambang kebangkrutan. Makanya harga sahamnya itu hampir seperti orang-orang panikan, mau dijual semua, kayak nggak ada artinya. Ternyata, PKPU-nya berakhir homologasi. Loh, bagaimana kalau PKPU itu tidak berakhir homologasi? Homologasi itu artinya damai. Ada persetujuan ya, antara kreditur dan dipitur. Kalau tidak ada kesetujuan, maka lanjut ke kepailitan. Sidang kepailitan. Nah, berdasarkan perjanjian ini, perdamaian tanggal 23 Mei, terjadi homologasi ya. tanggal 11 Juni 2019, kemudian, utang obligasi dan suku direstrukturisasi, sehingga memiliki jatuh tempur 30 Juni 2029. Jadi, 10 tahun restrukturnya. Dikenakan bunga 2% per tahun. Jadi, bunganya juga sama terendah. Sangat rendah ya. Periode pembayaran bunga 6 bulan, dapat dibayback sebelum 30 Juni 2022. Nah, kemudian, ini, tanda 31 Desember 2020, saldo tercatat utang obligasi itu sebesar 5.000 juta, berarti ini 5 miliar ya. 5 miliar dan 29 M, itu untuk obligasi TPS Food 1 dan suku ijarah TPS Food 1. Tapi yang suku ijarah TPS Food 2 itu sebesar 1,2 triliun. Nah, ini yang besar yang Food 2 ini. Nah, yang menarik itu adalah di tahun 2020 ini ya. Di tahun 2020 itu, Aisyah berhasil comeback ya. Comeback artinya dia ada secercah harapan dengan masuknya FKS Group dengan mengambil alisam dari Aisyah sendiri. Pada Maret 2020, ada private placement 1,56 miliar lembar saham setara 32,77% dari modal tempatkan dan istorbelo dengan, nah ini ya, eksersisnya 210. Jadi, teman-teman bisa tahu kalau FKS membeli Aisyah itu di 210 per lembar. Mengelolaikan uang 329,47 miliar. Ini teman-teman juga bisa lihat ya, di sini di mana, nah ini Maret ya, 32,77% ini. Itu pangan sejahtera investama. Ini PT yang digunakan untuk membeli saham dari Aisyah ya, oleh FKS Group. Terus terjadilah perubahan pengendali ya, yang semula TPS Food merindah menjadi FKS Group. Nah, dan sejak 2021, telah berganti menama menjadi FKS Food Sejahtera sampai sekarang ya. Di bawah manajemen FKS Group, laporan kewangan Aisyah 2017 yang ditolak, itu disajikan kembali dengan beberapa penyesuaian ya. Nah, ibaratnya itu dihitung ulang ya, kemudian disesuaikan. Asetnya itu turun 79% ya, akibat piutang tak tertagi. Nah, ini yang tadi ibaratnya digelembungkan oleh direksinya, diindikasikan digelembungkan. 4,3 triliun dan penyisian investasi dari divisi beras yang dinyatakan PILIT. Serta dekonsolidasi sejumlah masing-masing 893 miliar dan 628 miliar dan menyajikan aset kembali karena belum bisa terkonsolidrasinya semua perusahaan di grup 3 pilar TPS. Karena penurunan nilai aset dan penyesuaian yang signifikan, Aisyah menyatakan rugi besi 5,3 triliun. Nah, ini mengapa kok bisa tahun 2017 itu minus 5,3 triliun. Nah, ini 5,2 triliunan. Nah, disitu kemudian pendapatan turun dari 6,4 triliun menjadi 1,95 triliun menyebabkan perusahaan defisit ekuitas sejumlah 3,3 triliun dengan saldo rugi sejumlah 5,48 triliun. Ini kalau teman-teman melihat di tahun 2017 karena dia nabahnya minus 5,2 triliun ya maka balance sheet-nya tahun 2017 ini dia total equity total equity-nya dia minus 3,3 triliun. Di sebelumnya 2016 4,2 triliun 2017 minus 3,3 triliun ya. dibukukan seperti itu. Nah, memang kita tahu bahwa 4,2 ini bersifat semua ya karena ada penggelembungan tadi. Kemudian di tahun sorry, di November 2020 ada private placement lagi oleh FKS Group. Nah, jadi Maret dia kan beli nih di 210 sebanyak 329 miliar di November 2020 dia beli lagi atau private placement 2,38 miliar lembar saham sama 210 ya. Totalnya 499 miliar. FKS sahamnya menjadi 55,1%. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya. Ini di mana dia 32,77 kemudian dia beli lagi 22,33% menjadi 55,1% di November 2020. Dan di Desember 2020 perusahaan melakukan pelunasan atau buyback ya. sebagian suku ijarah DPS Food II dengan nilai Poco N tercatat 1 juta 45.700 juta artinya 1 triliun guys. Ini angka yang sangat besar ya melalui skema call option dengan harga pelaksanaan sebesar 261 miliar pertanggal 31 Desember 2020 salju tercatat utang suku ijarah DPS II itu sebesar 19 miliar saja. Nah, di tahun 2020 ini total private placement-nya itu mencapai 1,27 triliun Selain dari FKS Group kan juga ada yang lainnya Totalnya 1,27 triliun Ini dikompensasi dengan dibuat untuk pembayaran utang bank, liabilitas jangka pendek, utang obligasi, suku, ijarah Dengan total 890 miliar Jadi di tahun 2020 ini dia beruntung melakukan perombakan yang besar-besaran Itulah mengapa kok di tahun 2020 dia equity-nya langsung kembali positif ya Menjadi 828 miliar Sebelumnya kan dia minus 3T, minus 3T, minus 1,6 Akhirnya 2020 equity-nya plus 828 miliar Nah, itu ya Kemudian berikutnya Di tahun 2022 AISA kembali melakukan buyback Buyback obligasi 37,18 miliar Nah, ini sebenarnya dari sini sudah punya desainnya Waktu di PKPU kan dikatakan bahwa ini ya Nah, ini Dapat dibeli kembali sebelum 30 Juni 2022 Dan ternyata di Juni 2022 dia komit kemudian dia buyback lagi obligasinya Ini menunjukkan bahwa manajemen baru ini benar-benar berniat ya Benar-benar berniat untuk memperbaiki Memperbaiki perusahaan AISA Dan FKS sendiri pun itu juga sudah Ibaratnya itu sudah invest sangat banyak ya Di AISA ini Dia sudah invest sampai 1 deng Tentu dia tidak akan membiarkan perusahaan ini itu tidak Dia pasti akan berusaha mati-mati ya Dan di 2023 AISA itu sudah mencetak profit ya Nah, ini ya AISA cetak profit di 2023 Teman-teman bisa melihat Di income statement AISA 2023 Dia sudah profit sebesar Nah, ini ya After tax-nya 19 miliar kurang lebih 2022 dia padahal masih merugi 62 N Tapi 2023 dia sudah cetak profit 19 R Nah, mengapa saya yakin bahwa Kedepan AISA ini akan semakin bergembang Itu kita lihat dari mana Pertama, dari FKS grupnya sendiri ya FKS grup sendiri itu teman-teman bisa melihat Sebenarnya sebelum mengakuisisi AISA ini Dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang ini ya Distribusi dan logistik Jadi dia ini sudah biasa untuk memasarkan produk Apalagi consumer good ya Food, terutama food ya Dia sudah biasa mendistribusikan dan mempunyai jasa logistik ya Nah, kalau AISA ini Dia kan sudah mempunyai berbagai macam produk Dia tinggal memakai infrastruktur yang ada di dalam FKS ini Nah, di sini adalah jaringan distribusi ya Dari AISA itu sekarang Itu ini ya Sf mempunyai 74 good distributor Di 171 kota yang tersebar ya Nah, sehingga sekitar 990 ribu outlet Otomatis dengan memanfaatkan jaringan yang ada di FKS grup ini Leb jauh akan memudahkan AISA untuk kinerjanya supaya positif ya Memang dia masih terseo-seo kan Karena beban atas dosenya masa lalunya Dosa dari manajemen masa lalu Tapi dengan adanya ini Kita sebenarnya seke depan sudah bisa melihat bahwa ini arahnya akan semakin membaik ya Jadi FKS sendiri itu sudah berpengalaman dalam distribusi Dia sudah injek modal yang sangat banyak Tentu dia tidak akan rugi Nah, kalau kita lihat Sebenarnya sumnya FKS ini kan belum terlalu banyak Masih sekitar 50 persen-an kan 55 mungkin sekarang sudah lebih kan Dari 55 persen Itulah kenapa FKS ini sejak saat itu ya Ini ya, dia 55,1 Dia ini masih terus mengakumulasi November juga beli lagi yang menjadi 56,8 Kemudian dia di 2022 beli lagi ya Ini ya, panggungan sejatera investasi sama ini beli terus ya 2022, 2022, kemudian 2023 Ini hijau dia beli terus-terusan Saham dari AISA ini ya Ini ya, sampai bahkan terakhir di 3 April 2024 Dia masih melakukan pembelian Mengapa kalau dia melakukan seperti ini ya? Tentu, karena dia adalah pengendali Dan dia ini yang benar-benar membuat Turnover-nya AISA Jadi, kalau dia cuma punya 58 persen Tentu dia akan merasa Wah, kecil dong Saya kalau bisa ya sebanyak mungkin Apalagi di harga sahamnya kan Sekarang 120-an Itu masih jauh di bawah Dia beli pertama 210-an guys Ya kan Dia akan berarti di harga 210-an Awal-awal masuk ke AISA melalui Private Placement Nah, sekarang 122 Tentu dia akan terus melakukan akumulasi Secara logikanya Nah, kalau dia memang melakukan terus-menerus akumulasi seperti ini Berarti si FKS sendiri itu sangat amat pede Dengan kinerjanya AISA di masa depan Nah, kalau kita lihat Kalau misalkan ya Si AISA ini berhasil Ini kan divisi berasnya hilang Kalau teman-teman lihat di tahun 2023 kemarin Nah, ini kan laporan keuangannya Kalau sebelumnya itu seperti ini ya Ada produksi makanan Beras, agribisnis, lainnya Di tahun 2023 ini cuma Industri makanan Yaitu food Langsung lain-lain Berasnya sudah hilang Agribisnisnya juga hilang kan Nah, di sini Itu masih 1,7 triliun ya Masih belum bisa kembali Seperti sebelumnya 2016 itu 2,4 triliun ya Tapi Kalau ini dipegang oleh FKS seperti sekarang Maka potensi dia untuk kembali ya Seperti kinerjanya Seperti dulu Itu sangat amat terbuka lebar Bahkan Tidak Tidak kecil permungkinannya Dia akan bisa menlebihi kinerjanya Nah, kalau dulu Dia bisa cetak Penjualan itunya 2,5 triliun FK Sorry AISA ini mencetak labahnya itu 330 miliar Dengan 2,5 triliun ya Nah, sekarang memang masih kecil labahnya dia Karena penjualannya ini masih 1,7 triliun Dan dia masih harus melakukan beban dosa Masa lalunya kan Jadi dia masih harus berbena banyak Nah, si manajemen pun Yang sekarang pun dia juga mengatakan Bahwa sekarang ini Dia masih melakukan perbaikan-perbaikan Nah, salah satunya yang bisa dilakukan dia Itu adalah dengan menambah produk juga Dan Dia melakukan penambahan produk Kemudian jaringan penjualannya kan sudah terbentuk Nah, itu kalau dia secara konsisten bisa melakukan setiap tahun Maka saya yakin Performa dari AISA ini akan pulih Itu langsung apa saya bilang Bahwa AISA ini salah satu Best Best Emitant untuk Kategori turn around Di tahun 2024 ini Nah, secara lembar saham AISA ada di 9,3 miliar lembar Kalau di harga 122 ini Berarti market capnya Dinilai sebesar 1,1 triliun Nah, untuk perusahaan seperti AISA ini Saya tidak akan menggunakan Price Book Value Atau BBV Karena saya akan lebih menantilkan Untuk arti powernya dia Untuk growthnya dia Dalam mencetak laba Nah, let's say Katakanlah di tahun 2016 ini Dia bisa profit 300 miliaran Ini saya ambil post-semisnya Saya ambil katakanlah AISA ini Hanya bisa separuhnya Separuhnya terlebih dahulu Itu artinya ada di 165 miliar Future earning Nah, kita bisa bayangkan ya Bahwa ke depan Wah, ini si FKS Akan terus membenahi Dan dia akan terus meningkatkan kinerjanya Sehingga labanya Potensi ke depannya itu bisa Ya, katakanlah separuhnya aja Di RK122 ini Sebenarnya Future PE-nya si AISA ini Masih cukup rendah ya 6,9 kali Untuk sektornya AISA ini Kalau kita lihat Di Enjur Itu kita lihat ya Mayona Atau industrinya lah Kita pakai industrinya Industrinya itu di Current PE-nya itu di 14 kali Kalau Enjur itu 11 kali Jadi masih di bawah jauh Kalau misalkan kita jatuh 100 Sorry Labanya dia bisa jatuh 165 miliar Tapi teman-teman Harus hati-hati Karena kalau perusahaan Seperti ini Kan sekarang labanya Masih kecil nih Masih berapa Belas M aja kan 19 M ya tadi ya Nah artinya teman-teman Jangan berharap Dalam jangka pendek Dia tiba-tiba Kinerjanya akan langsung Melonjak menjadi 160 miliar ini Di tahun 2024 Tentu ya Nggak masuk akal gitu Tapi perusahaan ini Akan butuh waktu Mungkin beberapa tahunnya Dua atau tiga tahun Namun Itu sudah terlihat Secara Apa ya Secara Gamblang bahwa Itu akan terjadi Teman-teman Nah FKS Group Indunya sendiri pun Itu ada Sabta Namanya Kode-same itu FISH F-I-S-H Nah teman-teman Kalau lihat Kinerja dari FISH Itu juga Sangat hebat ya Nah ini adalah Indunya FKS Group yang Indu itu FISH Dia adalah Perusahaan yang Sangat Profitablenya Sangat tinggi juga Kemudian dia juga Bagi dividen Cukup tinggi ya Nah bahkan Kepemilikan Si FISH ini FISH-nya Indu ini Kepemilikannya itu Hampir semua Dimiliki oleh FISH ya Jadi publiknya Dikasih sedikit Sekali Mana ini ya Kepemilikannya Nah ini ya Kepemilikannya 79% FKS Korporindo Satur Kartika 10,42 Masyarakat Cuman dikasih 10,52 Penglegang sahamnya Ini paling parah Cuman 300 orang Guys Di FISH ini Saya kok curiga Yang masyarakat ini Juga yang banyak Yang dari Golongan manajemen FISH ya Jadi hanya 300 orang Yang megang saham FISH ini Kita membeli juga Susah Sudahan gitu loh Nah ini Mungkin ini juga Alasan mengapa FISH Atau FKS Group ini Melakukan ekspansi Ke AISA Kalau dulu dia Cuman punya Jaringan distribusi Dan logistiknya Sekarang dia Sudah punya Pabriknya Dia sudah punya Pabriknya yang siap Untuk dibesarkan Nah itu Enaknya Kalau kita Kalau Ada perusahaan Yang sudah punya Induk seperti ini Berbeda dengan Misalkan kita Bikin pabrik sendiri ya Kita bikin pabrik Snack sendiri Pabrik mie sendiri Kita buka Jaringan sendiri Mulai dari Nol ini Akan jauh lebih susah Tapi kalau sudah Seperti ini Dia tinggal memakai Infrastruktur Dari si FKS Groupnya Oleh sebab itu Menurut saya Teman-teman Kalau memang Tertarik dengan Saham seperti ini Itu kita Jangan langsung One time buy Tapi kita juga Sama dengan Si FKS Groupnya Kita juga bisa Maka Akumulasi secara Bertahap Karena apa ya Karena kinerjanya ini Untuk bisa pulih Itu butuh waktu Text time Mungkin beberapa tahun Dua atau tiga tahun Kedepannya Tapi teman-teman bisa Melihat Bahkan ya Kalau kita lihat Misalkan Aisanya di harga 200 Itu fitur PI-nya masih 11 kali Jadi bukan Jadi bukan Sesuatu yang mahal Walaupun Di harga 200 atau 210 ya 11,9 kali Asalkan Dia bisa kembali Minimal separuhnya Dia bisa minimal Separuh Ke kinerja 2016 Namun Saya kok yakin Dia akan bisa Mencapai kinerja Bukan hanya Separuh Tapi kinerja Yang Yang 2016 Yang 300 M Ini Itu kok Sangat mungkin Bisa tercapai Kembali Di bawah Di bawah Manajemen FKS Group Yang baru Nah itu ya guys Jadi analisa Saya Untuk Emiten Aisah ini Kalau teman-teman Mempunyai Informasi yang mungkin Saya belum sebutkan Di Aisah Silahkan tulis Di kolom komentar Di bawah ya guys Oke guys Cukup sekian Untuk video kali ini Semoga teman-teman Saya selalu Semakin sukses Dan cuana selalu See you guys